Terima kasih telah menonton Dan menurut saya sudah saatnya untuk saya melamar Astri Sudah punya apa saja kamu Sampai berani melamar Astri Saya sudah punya rumah Walaupun rumah kecil Tapi hasil keringat saya sendiri Untuk kendaraan saya punya motor Rumah kecil dan motor Bukannya saya materialistis Tapi disini semua orang tahu Siapa saya? Masa anaknya pengusaha kaya Tinggal di rumah kecil Dan kemana-mana hanya dengan naik motor Maksudnya om? Kamu tidak sepadan dengan Astri Ti? Om Saya benar-benar cinta sama anaknya om Saya janji saya akan berusaha semaksimal saya om Untuk bisa membahagiakan Astri Saya yakin Dengan cinta kita akan bahagia Tapi cinta tidak bisa membeli kebutuhan anak saya Dan cinta Tidak bisa membuat orang kenyang Kalau kamu masih mau menikah dengan putri saya Kamu penuh dulu Fasilitas kebutuhan anak saya Fasilitas yang tidak membuat saya malu Mengakui kamu sebagai menantu Tapi Tapi gak gitu dong caranya Pi Pi dengerin aku dulu Pi 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 Maksud Papi apa sih Pi? Kalau Papi gak suka sama Rian Gak gitu caranya Pi Aku kecewa sama Papi Sebagai orang tua Papi hanya ingin kamu bahagia Tapi sikap Papi yang barusan bisa bikin aku gak bahagia Pi Kamu lihat Mami kamu Mami kamu memilih bercerai dari Papi Hanya untuk memilih laki-laki miskin Tapi kamu lihat Apa yang terjadi dengan Mami kamu? Di ujung ajalnya Dia menerima Suaminya tidak mampu membiayai rumah sakit Dan Mami kamu Meninggal tanpa pertolongan dokter Apa itu yang kamu inginkan? Papi bukannya tidak mau menolong kamu setelah kamu menikah Tapi kondisi Papi tidak selamanya seperti ini Papi takut Kamu disiasiakan oleh dia Tapi Rian bukan laki-laki kayak gitu Pi Semua laki-laki miskin akan berbuat apapun untuk mendapatkan wanita kaya Tapi setelah mendapatkannya Kamu disiasiakan Dia akan memilih wanita lain yang lebih cantik Coba Kamu berpikir ke depan Assalamualaikum Bu Astagfirullahaladzim ibu 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 bangun bu Ibu Ibu sadar bu Ibu Titi Aduh ibu kenapa sih bu Bu Tolong 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 Ya nek ada apa nek? Ada apa? Ada apa? Apa? Bu Titi Pak di dalam Bu Titi Bu Titi Bu Titi kenapa? Mas Rian Mas ibu mas Bu kenapa? Ibu pingsan mas Kita harus bawa ibu ke rumah sakit sekarang Pak Maaf Bapak tunggu di luar ya Ibu Ibu bertahan ya bu Dokter Dokter gimana keadaan ibu saya dong Anda? Saya anak ibu Titi Bisa kita bicara di ruangan saya? Ya dok Mari Kami belum berani menyimpulkan penyakit apa yang diderita oleh Ibu Titi Kami bisa menyimpulkan setelah mendapatkan hasil dari laboratorium Kami harap mas dapat bersabar Iya dok Tolong melakukan yang terbaik buat ibu saya dok Halo Iya sayang Ini kamu dimana sih? Kenapa gak ngabarin aku? Kamu masih sakit hati ya sama papi? Enggak bukan itu sayang Tadi aku baru sampe rumah Terus tiba-tiba ibu Kenapa lagi ibu kamu? Sakit lagi? Sayang kamu tuh kapan bisa ngabung coba? Kalau uang kamu abisnya buat biayain sakitnya ibu kamu? Sayang udah dong kamu jangan marah-marah terus Aku itu lagi panik ibu masuk ICU di rumah sakit Dan aku masih harus nunggu hasilnya besok Kamu tau kan kita lagi ada masalah? Kamu malah ribet sama ibu kamu Yaudah terserah kamu ngurusin siapa terserah kamu aja Iya teman Halo? Halo? Saya? Ya Allah Semoga mas Rian kuat menghadapi semua ini Ini mas hasil labnya Ibu Titi terkena penyakit leukimia Atau yang lebih kita kenal dengan kanker darah Masya Allah Mas Kamu kenapa mas? Emang ibu sakit apa? Ibu terkena penyakit leukimia Ibu kena kanker darah Stadion Mahira, Mira Terima kasih Mas Kamu yang kuat ya Kamu yang sabar Aku yakin ibu pasti bisa sembuh Ibu gak akan bisa sembuh Aku ingin bikin ibu bahagia Di sisa-sisa harinya Yaudah mas Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Lebih baik sekarang kita berdoa buat kesembuhan ibu Ya? Sabar Sabar ya Asri Ini Ini yang kamu bilang ngerawat ibu kamu di rumah sakit Aku nungguin kabar dari kamu Kamu malah asik-asik pelukan sama perempuan di kampung ini Asri ini gak seperti yang kamu pikirin Dia itu cuma... Udah deh Rian Bener ya kata papi Kamu itu cuma cowok miskin yang manfaatin aku Begitu kamu dapatkan duang aku Kamu pasti balik sama selengkuhan kamu Astri 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 tunggu Tunggu kamu dengerin penjelasan aku dulu Apa yang mau dijelasin? Apa lagi? Aku udah lihat semuanya Astri Ibu Ibu kena kanker darah Dan apa yang Amira lakuin tadi Dia cuma nenangin aku Maafin aku Rian Maafin aku Aku gak tau Tadi aku emosi ngeliat kamu pelukan sama perempuan lain Aku cemburu Aku... Aku sayang banget sama aku Aku sayang banget sama aku Maafin aku sayang Ya Allah ya Tuhan hamba Ya Allah ya Tuhan hamba Hamba mohon Angkatlah penyakit ibu titik Sembukanlah meliau dari penyakit yang dideritanya Ya Allah Semoga kesalahpahaman pacar Mas Rian bisa terselesaikan dengan baik Dan semoga hubungan Mas Rian akan selalu baik-baik saja Ya Allah Kaburkanlah doa Mba Amin Amin Ya Rabbala Lamin Rian Rian Ibu Alhamdulillah ibu udah sadar Amira Ibu dimana ini nak? Ibu ada di rumah sakit bu Semalam itu ibu pingsan Waktu Amira datang ke rumah Ibu udah jatuh di lantai Makanya Aku sama Mas Rian langsung bawa ibu ke rumah sakit Kita juga sampai masuk ke rumah Aisyu lho Ya Allah Untuk ada kamu Amira Terima kasih anak Kamu selalu menolong ibu 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 itu udah aku anggap seperti ibu aku sendiri Amira itu yatim piatu Tapi ibu selalu menemani Amira Kamu betul-betul gadis yang baik Berhati emas Untung ada kamu nak Ibu Ibu sakit apa kata dokter Amira Amira kurang begitu tahu bu bahasa kedokteran Tapi dokter bilang ibu cuma kecapean aja kok bu Iya Ibu memang selalu merasa Gampang sekali capek Badan ibu selalu lemas Terkadang Ibu kayak anak kecil Ibu suka mimisan Ya udah Sekarang ibu istirahat lagi ya Biar Amira panggil dokter dulu Sementara ibu ya Rian Kalau cara kerja kamu seperti ini Anak SD juga bisa ngerjain Masuk bapak apa ya? Sebenarnya kamu ini bisa kerja gak sih? Saya minta maaf pak Lain kali saya akan berusaha lebih baik Dodi Iya pak Kamu ikut ke ruangan saya Nanti saya jelaskan apa yang harus kamu bekerjakan Orang ini gak bisa diandalkan Ayo ikut ke ruangan saya Halo Amira Iya Oh iya Alhamdulillah ibu udah siuman Nanti pulang kerja aku langsung kesana ya Iya makasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Salam Ngapain sih dia ada disini? Dia disini nemenin ibu Terus lagi aku pergi kerja Ya kan ada suster Tapi suster gak bisa setiap hari nemenin ibu Astri Kamu udah kenal sama Amira Oh iya Amira kenal ini Astri Jangan istri aku Amira Astri Amira ini Adalah tetangga ibu Kemarin waktu ibu pingsan Amira yang menemukan ibu Terus ibu dibawa ke rumah sakit Untung ada kamu Amira Teman Aduh Bu, makan ya. Astri, pelan-pelan, nak. Ini juga udah pelan-pelan kok, Bu. Maaf, Mbak Astri, tapi biar aku aja yang ngewapin ibu. Yaudah, biar Amirah yang ngewapin. Makasih, anak. Astri! 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 Astri, tunggu! Apaan sih itu perempuan? Cabar banget depan ibu kamu. Aku nggak suka tau nggak? Sayang, dia di sana itu kan lumayan bisa membantu aku. Dia bisa ngawasin ibu, dan sekalian bisa kabarin aku dengan cepat kalau terjadi apa-apa sama ibu. Bicara itu loh! Labai, Pak. Kamu kenapa? Jalan-jalan kamu suka ya sama dia? Makanya kamu nunda pernikahan kita. Ampun, kamu mikirnya malah aneh-aneh sih, malah kemana-mana. Kamu tau kan, syarat papa? Apa aja yang aku harus penuhi supaya aku bisa ngelamar kamu? Bagian kamu ya juga sih. Makanya cari uang tuh yang benar. Masa kamu kerja bertahun-tahun cuma dapat rumah kecil sama motor? Ya kamu kan tau keadaan aku sekarang kayak gimana. Apalagi setelah apa yang diri diri sama ibu. Makanya seharusnya aku berterima kasih sama Amira. Karena dia udah mau membantu aku untuk menjagain ibu. Jadinya ya aku gak perlu bayar orang lagi untuk menawat ibu. Astri! Astri kamu mau kemana? Astri! Astri! Astri buka dulu pintunya! Astri kamu mau kemana? Astri! 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 Rian! Amira kemana? Amira capek ibu! Jadi biar dia istrihati rumah aja.. Nanti besok diksi lagi. Tadi Astri marah ya sama ibu. Karena ibu lebih memilih di suapin Amira dari pada Astri. Enggak. Astri ada urusan mendadak jadi dia harus pergi. Tapi dia titip salam sama ibu Semoga ibu cip sembuh Amin, amin, makasih Sebenarnya ibu ini sakit apa sih nak? Kenapa ibu harus berlama-lama dirawat di rumah sakit? Kata dokter, ibu capekan Dan ibu darah rendah Jadi ibu harus istirahat total di sini Rian, kamu kapan menikah sama Astri? Ibu takut tidak sempat menemang cucu ibu Ibu jangan ngomong kayak gitu Rian akan usahain secepatnya, Rian akan menikah ya Tapi ya, Rian harus mengumpulkan uang yang banyak bu Untuk menikah ya Astri Mengumpulkan uang yang banyak? Ibu tahu kan, kalau Astri itu adalah anak pengusaha kaya Salah satu syarat papanya Adalah untuk mengumpulkan uang yang banyak Untuk Astri Masya Allah nak Kamu harus bilang ya sama keluarga mereka Demi ibu Tolong mana Kamu ijab kabul dulu Nanti setelah kamu menikah Kamu cari uang yang banyak buat istrimu Yang penting menikah itu Sah di mata Allah Kamu bilang gitu ya? Iya bu Rian akan usahain Apa yang harus aku lakukan Satu sisi Papi Astri pasti akan menolak kesederhanaan yang aku punya Tapi kalau aku menolak kemauan ibu Aku akan menyisakan kesedihan di akhir hidupnya Apa yang harus aku lakukan? Mau ngapain kamu? Aku mau minta maaf Astri Astri Sampai jumpa di akhir hidupnya Sayang aku minta maaf dong kalau aku udah kesalahan, tapi aku gak mau karena kesalahan aku, aku jadi kehilangan orang yang sangat aku cintai. Ngapain sih? Mendingan bunganya kamu kasih aja tuh ke tetangga kamu yang kamu kan. Ya sayang aku bener-bener minta maaf sayang. Iya hari ini kamu minta maaf sama aku, tapi besok pasti kamu ngebiarin kan ibu kamu ngehina aku di depan perempuan yang kampungan itu lebay. Enggak, enggak beneran. Cuma ada kamu dan ibu aku, gak ada yang lain. Sayang, kamu mau terima maaf aku kan? Kamu tidak mau maaf aku? Ya, aku janji sama kamu kalau aku gak akan pernah ngecewain kamu lagi. Aku juga janji deh sama kamu. Mulai sekarang aku mau bantuin kamu ngerawat ibu kamu. Kamu sergius? Itu bukti cintaku ke kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah tidur mas. Kondisinya ibu juga sekarang semakin malam lah. Mulai besok kamu gak usah ngerawat ibu lagi. Biar calon istri aku aja yang ngejaga dia. Oh. Yaudah kalau gitu mes. Aku permisi pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu aku cariin di kamar tapi ibu ada disini. Ibu tuh nunggu Amira. Dia kan janji mau bikinin ibu bubur. Tapi kenapa belum dateng-dateng ya? Bu. Mulai hari ini. Amira gak akan dateng ke rumah ini lagi. Maksud kamu? Ibu mau aku cepat nikah kan bu? Aku cinta sama Astri bu. Dan Astri cemburu ngeliat kedekatan ibu sama Amira. Ibu ngertikan posisi aku bu. Rian. Kalau memang menurut kamu itu baik. Ibu akan nurut sama kamu nang. Yaudah. Kalau gitu Rian berangkat kerja dulu ya. Nanti Astri kesini buat temen ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya sayang. Iya ini aku udah jalan kok. Iya sabar ya. Apa jadi gue yang repot sih? Semua gara-gara pekuan napung itu. Asri. Boleh saya minta tolong? Minta tolong apa? Tolong ambilkan minum. Saya mau minum obat. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Sorry, sorry ibu. Sorry. Gak apa-apa kok. Makasih ya. Malas banget deh gue. Kalau lama-lama ngeladenin orang sakit. Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Jadi kamu harus tunjukkan yang terbaik. Kamu harus catat hasil meeting dengan benar. Jangan sampai ada kesalahan. Apa sih? Pak Reksa. Apa kabar pak? Baik pak. Bisa kita bicara soal meeting. Karena ada rapat yang harus saya kunjungi. Baik, baik pak. Silahkan duduk. Baik. Jadi begini pak. Penderita kanker kan gak bisa makan sembarangan. Gimana caranya aku kasih makanan ini ke ibu? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih makanan ini? Gimana sih? Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kerjasama perusahaannya Bapak dengan perusahaan saya. Semoga kerjasama ini bisa membantu roda perekonomian perusahaan Bapak dengan perusahaan saya. Oh iya, saya lupa mengenalkan. Ini salah satu staff kantor saya yang bertugas menjatat hasil meeting di kantor saya. Namanya Rian. Baiklah kalau begitu Pak, semoga Pak Dhani tidak mengecewaan saya. Dan semoga kerjasama ini menjadi kerjasama simbiosis pengutualisme buat kita. Saya sangat berharap seperti beliau. Terima kasih. Mari sama-sama. Kamu kenal sama beliau? Enggak. Saya kira kamu kenal. Karena enggak mungkin banget karyawan seperti kamu bisa kenal bos besar seperti beliau. Apa yang lagi sih? Ya ampun, ini kenapa sih? Astri, ibu minta maaf. Ibu enggak sengaja menyinggul kelas. Sampai pecah kayak gini. Tuh. Sekarang makanannya udah aku deketin sama ibu. Biar enggak ada barang pecah lagi. Makasih, enak. Iya, Pi. Tapi aku lagi... Iya, iya. Iya, aku pulang. Rian, mana sih ini? Tahu ya sakit. Pake pulang. Papi lagi nelfon pake marah-marah. Ada apaan sih? Bodoh, ah. Sampai juga udah nge-siapin kok. Tahu ya, cik. Astri. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tawarwazim. Ibu. Ibu kenapa? Bu, ayo begini. Ya, ibu. Ayo sini. Amirah bantu. Pelan-pelan. Amirah. Ibu, ibu kenapa? Ibu tuh lemah sebuah kamar mandi. Astri kemana? Loh, memangnya Mbak Si tadi kesini? Amirah gak ketemu di luar, Bu. Yaudah, lupakan aja. Kamu, kamu tolongin ibu ya. Anter ibu ke kamar mandi. Makasih. Ibu ya, ibu pelan-pelan ya. Lantan, lantan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga. Tadi Astri kesini, tapi udah pulang. Ya untung, ada Amirah yang nolongin ibu. Maksud ibu? Tadi memang Mbak Astri kesini, tapi sepertinya karena ibu lemah sekali. Astri gak sabar merawat ibu. Dia pulang gak pamit sama ibu. Iya, tapi kan... Maaf, Mas Rian. Tapi aku bener-bener gak tahu kalau Mbak Astri itu tadi kesini. Niatnya aku mau kasih makanan ke ibu. Tapi pas sampai sini ibu jatuh lemah. Makanya aku bantuin ibu, Mas. Iya, tapi aku udah bilang sama kamu. Kalau kamu jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Masya Allah. Rian. Jangan ngomong seperti itu sama perempuan gak baik. Lagian, Amirah datang kesini kan tulus loh. Ibu, merawat ibu. Amirah. Amirah. Kamu yang sabar ya, Nek, ya. Jangan kamu peduliin omongan dia, ya. Ya ibu, tapi kan... Sini, Seng. Duduklah. Masih minum, ya. Masih minum, ya. Makasih, ya. Sama-sama, Seng. Ayo diminum dulu obatnya. Seng. Sayang, kamu ini gimana sih? Baru sehari aku suruh kamu untuk jaga ibu. Kamu malah tinggalin ibu. Ya. Ya tapi semua kebutuhan ibu udah aku siapin kok. Ya tapi gak seperti itu dong, sayang. Kamu harusnya nungguin aku sampai aku pulang. Terus emangnya menurut kamu aku gak punya kerjaan lain? Sayang, itu bukan urusan anak saya. Siapa kamu berani-beraninya mengatur anak saya? Astri, mulai saat ini kamu putuskan hubungan dengan dia. Gapi. Om, bukan kita maksud sayang. Saya tidak mau mendengar alasan apapun dari kamu. Semuanya sudah jelas. Perlu kamu ketahui satu hal. Astri sudah saya jodohkan dengan pilihan saya. Jadi sekarang kamu keluar dari sini. Keluar dari rumah saya. Ayo pergi. Masuk. 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 Pi. Tapi apa-apaan sih Pi? Saya enaknya aja memutuskan hubungan aku sama Rian. Ini bukan jawa Siti Nurba ya Pi. Aku gak mau dijodohin. Kamu anak papu. Dan papi berhak atas hidup kamu. Dari awal, papi juga sudah tidak setuju dengan hubungan kalian. Terlebih-lebih, dia berani mengatur kamu untuk ini. Percuma, papi sekolahkan kamu tinggi-tinggi kalau hanya untuk merawat orang sakit. Tapi sekarang Rian sudah berusaha keras Pi untuk wujudin keinginan papi. Dia tidak akan pernah bisa mewujudkan keinginan papi. Tadi siang, papi miting dan ketemu dia. Ternyata dia hanya pegawai rendahan. Tapi kerjaannya kan halal. Dia tidak bisa menolong papi. Usaha papi sedang mengalami kendaraan. Jadi papi butuh pengucuran dan papi sangat berharap dari orangnya. Papi minta kematian kamu ya. Tapi gak harus ngorbanin perasaan aku juga kan? Apa kamu tega melihat papi jatuh miskin? Papi tahu mana yang baik dan mana yang tidak untuk kamu. Sayang, papi berharap banyak dari kamu. Rian, ibumu bicara sama kamu. Bicara apapun? Sebenarnya ibu ini sakit apa nam. Tapi semakin hari ibu merasa ibu makin lemah. Ibu gak tenang aja nam. Kamu kan belum menikah. Rian belum siap dengan persyaratannya papanya Astri. Ibu ngerti nam. Tapi... Maaf ya Rian. Rasanya sulit. Kalau mereka mau menunggu kamu kaya. Itu kan waktunya sangat lama. Boleh ibu kasih saran sama kamu? Saran apa bu? Ya... Ibu bukan gak suka sama Astri. Tapi... Memang betul kok apa yang dikatakan sama orang itu Astri. Kalau kamu sama Astri itu gak sepadan. Jadi maksud ibu... Ibu... Mulai sekarang... Kamu carilah... Gadis yang sepadan untuk kamu. Maksud ibu cari gadis lain? Ibu... Cuma merasa kamu... Gak ada titik temunya sama Astri. Iya... Tapi... Kita sama-sama udah sayang bu. Kita udah pacaran 4 tahun. Lagian... Cari pacaran cocok itu gak mudah loh bu. Kalau kamu sama Amira... Amira? Amira itu anak yang baik. Dia sayang sama ibu. Dia juga sayang sama kamu anak. Dia bisa merawat ibu. Dan ibu yakin... Dia bisa... Jadi istri kamu yang baiklah. Ya tapi Rian gak cinta sama Amira bu. Rian... Rian gak mungkin nikah sama dia. Rian... Cinta itu bisa tumbuh dengan seiringnya waktu. Percayalah sama ibu. Ibu... Udah ya bu ya. Ibu jangan paksa Rian lagi. Rian cuma cinta sama Astri. Dan sebaliknya Astri juga memang cuma cinta sama Rian. Jadi gak mungkin Rian bisa menikah dengan orang yang Rian gak cintai bu. Apalagi sama Amira. Udah... Ibu sekarang istirahat ya. Rian mau keluar dulu. Iya anak. Ibu... 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 Biar... Biar Amira. Maaf mas. Amir angkat saja Terima kasih. Di aktor perusahaan minyak. Diki. Istri. Aku gak mungkin bisa nikah sama Amira. Cinta aku cuma buat Astri. Aku gak mungkin kehilangan Astri. Aku hanya diangkat lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Pokoknya kamu tenang aja. Selama kamu sama aku, semuanya pasti terjamin. Astri! Lian. Jadiin laki-laki pilihan papa kamu. Secepet itu ya kamu ngelupain aku dan nerima dia. Astri. Apa karena dia kaya? Apa karena dia sepadan? Hei bro. Kan begitu cara memperlakon wanita. Tahu apa lu soal wanita aku. Abduh, abduh, abduh. Siap, siap. Dini, sikit. Apa, apa? Gerti. Gerti, gerti. Siapa dia? Gue cowoknya Astri. Calon suaminya. Ada apa? Astri. Om. Saya cinta sama Astri om. Om gak bisa misalkan kami berdua kayak gini. Saya tahu om. Astri itu gak akan bahagia kalau dia nikah sama orang kayak gini. Saya tahu. Kamu mencintai Astri. Tapi cinta tidak bisa buatinya. Biarkan Astri memilih bahagianya sendiri. Dia sudah ada calon suaminya. Ini dia. Diki Virawan. Dia yang saya pilih untuk membahagiakan Astri. Tapi ngomongnya jangan gitu dong, Pi. Biar saja. Biar dia tahu diri. Tidak. Sekarang kamu pergi dari sini. Astri sudah ada calon suaminya. Dan jangan ganggu kami lagi. Ayo pergi. Rian. Rian biar aku jelasin. Jelasin. Astri. Udah Astri. 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 Udah. dan Tonek. Bukannya ibu membenci Astri. Tapi mungkin benar. Kalian itu gak sepadan. Jadi, Sekarang kamu cari gadis yang sepadan dengan kamu, Rian. Mas, ibu, mas Ibu kenapa? Ibu kondisinya makin parah Ibu pingsan dan sampai sekarang belum sadar Ibu Ibu mohon Ibu mohon kabulkan permintaan ibu yang terakhir Enggak, ibu jangan ngomong kayak gitu, ibu pasti sembuh Ibu pasti sembuh Ibu Ibu dah mengaku, anak Menikahlah Dengan Amira Tolong, Maria Kaburkan Permintaan ibu yang terakhir Ibu yakin, anak Permintaan ibu ini Tidak ada yang salah Ibu 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 bangun Ibu Dokter Apa yang mesti bimong sih? Ya kamu tinggal ngomong Aku ceraikan kamu karena aku gak cinta sama kamu, Amira Selesai kan? Kondisi ibu mas Rian Semakin lama, semakin melemah Kami sudah berusaha semaksimal mungkin Tapi Untuk tingkat kesembuhannya Sangat kecil sekali Kami harap Mas Rian tetap terus berdoa Apa gak ada jalan lain dok? Untuk kesembuhan ibu saya misalnya terapi Tapi mohon maaf mas Biayanya sangat tinggi Saya terima nikahnya Amira binti Mahmudin Dengan mas kawin seperangkat alat sholat Yang cincin 5 gram dibayar dulu Bagaimana para saksisa? Alhamdulillah Alhamdulillah Rian Ibu bahagia Kamu sekarang sudah menikah dengan Amira Ibu begitu tenang Kalaupun ibu dipanggil sekarang Ibu dihlas naf Tidak Ibu jangan bilang seperti itu Amira juga yakin Ibu pasti bisa sambung La Ilah Ibu 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 bangun ibu 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 Mas, bahas hubungan aku sama Rian. Aku mau kita jalan kayak gini juga karena papa. Mas, jadi ini kelakuan kamu selama ini? Siapa dia mas? Dasar pengurangan! Seharusnya tuh saya yang nanya, kamu itu siapa? Mas Diki ini suami saya! Tapi saya gak tau kalau Mas Diki udah punya istri. Halah, kamu itu perempuan matre tau gak? Yang ada di otak kamu itu hanya uang. Ingat ya, kamu berani sekali lagi deketin suami saya. Saya kangen-kangen segan ngasih pelajaran sama kamu. Ayo Mas, kita pulang. Ayo Mas, kita pulang! Mas! Mas, Mas. Kamu gak mau sarapan dulu? Gak usah aku buru-buru. Sini Mas, biar aku yang iketin aja ya. Gak usah! Gak apa-apa Mas, aku bantuin. Aku bisa kok iket dari sepatunya sini. Aku udah bilang gak usah kan? Mas Rian, gak apa-apa sih yang aku bantuin ya. Ngeri! 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 Aku tuh bisa ngelakuin hal seperti ini sendiri. Kamu gak usah bantuin aku. Mas, tapi kan aku istri kamu Mas. Udah sepantasnya aku bersikap kayak gini sama Mas. Aku menikah sama kamu itu cuma karena ibu. Kamu harusnya tau dong kalau aku itu cuma cinta sama Astri. Ngerti gak? Bagus kalau ngerti. Ya Allah. Kuatkan lainanku. Jadikanlah aku istri yang berbakti kepada suamiku. Kenapa kamu? Kamu jangan emosi dulu. Dengerin aku ya. Aku emang dijodohin sama Diki. Tapi aku gak mau. Aku gak bisa ngelupain kamu. Aku cinta sama kamu Rian. Dan karena itu aku ninggalin Diki. Ini semodo gak mungkin lagi. Kenapa kamu tuh udah gak setuju? Aku gak peduli. Apa resikonya nanti? Aku mau kok kawin lari sama kamu. Apa? Kenapa? Ada yang salah. Rian. Aku sayang banget sama kamu. Kamu lihat dong pengorbanan aku. Kamu mau kan nikah sama aku. Iya kan? Ya Allah. Bukannya aku gak mau. Aku juga cinta Astri tapi... Jawab dong. Aku udah menikah. Pasti kamu bercanda kan? Ini cuma alasan kamu aja. Karena kamu sakit hati sama aku sama papi ya kan? Demi Allah. Aku udah nikah. Almarhum ibu aku yang memintanya. Almarhum. Jadi ibu kamu udah... Ibu kamu udah menikah. Iya. Ibu aku udah meninggal. Nah sebelum dia meninggal... Dia minta aku untuk menikah. Siapa? Siapa perempuan itu? Amira. 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 Kenapa kamu tegak banget sama aku? Aku diberkorban. Berkorban buat kamu. Aku gak mau dicodohin sama Diki. Kenapa kamu dikit sama Amira? Astri maafin aku. Aku didesak sama ibu aku. Aku harus menikah. Aku gak punya pilihan lain Astri. Maafin aku. Tapi aku gak ikhlas. Aku mau. Kamu cerain perempuan gampung itu. Kamu nikah sama aku. Aku lebih berhak atas kamu. Iya, iya, iya. Kamu tenang dulu ya. Kamu tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah pulang. Mas Maman di air hangat. Gak usah. Ya udah kalau gitu aku ganti air baknya dulu ya. Jadi air dingin. Sebentar ya. Gak usah. Nanti aku bikin sendiri aja. Kalau gitu aku siapin makanan ya mas. Jadi mas selesai mandi bisa langsung makan. Kamu ini gimana sih? Aku udah makan di luar. Papi. Papi. Semua ini karena papi. Papi udah buat aku patah hati. Papi buat aku kehilangan semuanya pi. Terbasuk harga diri aku. Kamu ini kenapa sih? Kamu bisa kan bicara dengan papi tanpa emosi. Pelan-pelan. Laki-laki yang papi kenalin dan jodohin sama aku. Ternyata dia udah punya istri. Apa? Dan istrinya maki-maki aku di depan orang banyak. Setau papi, Diki belum menikah. Kamu jangan ngarang cerita dong. Buat apa aku ngarang cerita pi? Kalau papi gak percaya telfon aja. Halo. Halo. Diki. Maaf, mas Dikinya lagi gak bisa diganggu. Ini dengan siapa ya? Saya Reksa. Maaf, saya bicara dengan siapa? Saya istrinya Diki. Ada perlu apa ya sama mas Diki? Oh, tidak bu. Maaf. Terima kasih. Nanti saya telfon kembali. Sayang, papi minta maaf ya. Papi bener-bener tidak tahu. Dan sekarang Rian udah nikah pi. Papi seneng kan pi? Demi uang, papi rela ngorbanin kebahagiaan aku pi. Pantes aja mami ninggalin papi. Papi jahat. Aku benci sama papi! Aku benci sama papi! Terima kasih telah menonton 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 Gua mau ketemu lo. Saya? Rian udah jadi ngeri gue! Sekarang gua mau tinggal di sini. Gua harus keluar! Keluar dari sini. Mbak, lepasin, mas. Lebih tak tahu aku lepasin, ini sakit, mas. Saya? Apa? Asik! Cukup. Kamu nih apa-apa? Aku gak mau tau. Mulai hari ini aku mau tinggal di sini. Dan dia harus keluar. Pusir dia sekarang! Kalau kamu yang mencinta sama aku, dan menghargai cinta aku, kamu harus turun dia keluar. Sekarang juga! Amira, cepet barisin barang-barang kamu dan keluar dari rumah ini. Mas Trimu tinggal di sini. Aku gak mau, mas. Aku gak mau. Kalian berdua boleh ngelakuin apa aja di belakang mati. Tapi gak kayak gini caranya, mas. Terus lo maunya apa? Hah? Luar! Luar gak usah mas. Caranya perempuan gak mau diri? Hah? Lepas! 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 Mas Rian bisa hidup bahagia dengan Mbak Astrid. Aku akan pergi jauh dari, dari hidupnya Mbak Srian. Permisi. Amira! Amira! Ngapain sih kamu? Hah? Kenapa gak suka dia pergi? Amir! Gak mau. Hamba tahu engkau telah memberikan rencana yang honda untuk hamba. Berikanlah hamba ketabahan Keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini Berikanlah hidayahmu untuk suami hamba ya Allah Kembalikanlah dia ke jalan yang benar Hamba mohon Kabulkanlah doa hamba Amin Bos aku mencat aku Serius kamu Terus untuk kehidupan sehari-hari kamu gimana? Ya aku cari kerjaan lagi Karena kalau aku gak ada kerjaan Gimana mau bayar cicilan rumah sama cicilan mata? Cicilan? Jadi Iya Rumah ini masih ada 5 tahun cicilan Dan motor 9 kali lagi Tapi kamu tenang aja Aku pasti dapet kerjaan Mbak Saya mau ngelamar Waduh mas maaf ya Disini tidak menerima lawangan pekerjaan Gitu ya? Iya maaf ya mas Makasih ya Iya disini sama mas Terima kasih selamat menikmati Sam, kok minta duit dong? Buat apa lagi sih? Kan kemarin udah Mau belanja, jalan-jalan Bosem di rumah Selamat menikmati Ya Allah Kenapa hidupku jadi seperti ini? Apa karena aku telah menyepelek anak mana ibu? Apa karena aku menyakiti yatim piatu seperti Amira? Ya Allah Bantu aku keluar dari masalah ini Apapun? Kamu pikir dengan menguasai astri dari tangan saya Kamu bisa menguasai harta saya Jangan bermimpi Saya gak pernah berpikiran seperti itu, papi Saya memang mau mencintai anak bapak Dasar laki-laki serakah? Sudah beristih, masih mau perempuan lain Apapun? Apapun? Apapun sih pi Harusnya papi menghargai keputusan aku Bukan yang malah kayak gini Asni Apa yang kamu harapkan dari laki-laki sering Jadi papi Papi yang udah buat Rian kehilangan kerjaannya pi Iya Karena dia pantas mendapatkan itu Sebentar lagi rumahnya akan disita oleh bang Dan papi akan menutup semua pekerjaannya Kalau kamu masih sama dia Papi kejam Cek Papi jangan ganggu hidup aku, pi Kalau hidup kamu mau tenang Pergi jauh-jauh dari anak saya Semua keputusan ada di kamu Ya pak Saya akan melepaskan Astri Lepas Lepas Kamu jahat Aku benci sama kamu Aku selamanya gak mau kenal sama kamu Kamu adalah istri yang terbaik Ibu gak pernah salah memilih kamu untuk menjadi istri aku, Mir Dia gak pernah jauh untuk kita Dia gak pernah jauh untuk kita Dia gak pernah jauh untuk kita Aku gak akan pernah menghalangi hubungan mas sama mbak Astri Aku juga gak pernah berkomentar kalau kamu mau pulang ke rumah atau enggak mas Aku juga ikhlas mas Kamu gak pernah menafkahi aku lahir dan batin Tapi satu aku minta sama kamu mas Kamu jangan pernah menceraikan aku Karena dalam hidup aku Aku cuma ingin menikah sekali seumur Maafin aku Aku sadar kau perempuan yang terbaik Dia yang aku tahu setelah ibuku Luar, luar lu sekarang Aku selesai perempuan diapel diri Amir, Amirah 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 mau ngapain sih kamu Maafin aku karena aku udah mau buang kamu Aku gak bisa kehilangan Amirah Aku harus cari dia Amirah 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 Apa Amirah udah benar-benar pergi Amirah 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 Ada apa mas? Enggak Ibu Ternyata selama ini apa yang ibu bilang itu benar Amirah adalah istri yang baik Istri yang soleha Tapi Rian sekarang gak tahu Amirah ada dimana bu Tapi Rian janji bu Kalau Rian akan mencari Amirah Mas Rian Amirah 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 kamu? Iya mas Aku sekarang udah kerja jadi sekretaris Dan hari ini Dan hari ini Aku mau ceritain semuanya Amirah Amirah kamu jangan tinggalin aku Aku cinta sama kamu Mas Mas kamu sadar kan sama yang barusan kamu omongin sama aku Iya Aku sadar Aku sadar ternyata Kamu adalah istri yang terbaik Ibu gak pernah salah memilih kamu untuk menjadi istri aku Mir Tapi mas Aku Mir Aku tahu Aku tahu kalau kamu benci sama aku saat ini Aku terima apapun keputusan kamu Mir Ibu Hari ini Amirah ngerasa kebahagiaan Amirah udah dateng Laki-laki yang selama ini Amirah cintai Akhirnya memilih Amirah untuk hatinya Amirah janji sama ibu Amirah akan selalu menghormati mas Rian Amirah akan selalu meminta bimbingannya mas Rian Untuk menggapai surga Amirah Rian janji sama ibu Rian gak akan ngecewain Atau nyakitin Amirah Perempuan yang udah ibu pilih Untuk jadi istriya Rian Karena Rian yakin Rido ibu adalah rezeki untuk Rian Makasih ibu Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih engkau telah mendengar doa hamur Amirah 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 Tanpa dia Sang kuasa Sang pencipta Amirah 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 Amirah